Dan aku sampai sekarang, setiap masuk bangunan ini, merindingnya minta ampun, serius ini... Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Ini memasuki kayaknya ruang tamunya teman-teman Ada sapu hijuk atau sapu lidi ya Dan sayang sekali apa itu namanya tuh kusennya ya apa yang buat itu hiasan di ada lupa aku Skip deh kusennya itu sudah hilang kalau aku bisa sebut kayak gitu Bindunya masih original teman-teman Ini kalau malam serem banget loh Teman-teman yang pernah aku ajak kesini justrunya eskroller ya Itu pada merasakan merinding Merinding banget Betul ini Dan itu luarnya Dan sudah berpatasan dengan rumah warga Lokasi ini cukup luas loh ada lima bangunan loh ya Kalau dikelompokkan mungkin jadi satu gedung besar Dan udah rimun sekali yang belakang Kemarin sih sempat bersih ya Habis hujan men Jadi agak becek ini ya Tapi sebetulnya aku males kalau becek tapi gak apa-apa lah dewi konten men Tapi sudah kemakin arah sini semakin rimbun ini Sudah gak bisa diakses nih Aduh Untuk bangunan ke nomor limanya harusnya lewat sini bisa sih Dulu aku lewat sini Tapi sekarang aku kayak gini ya Habis hujan lagi Aduh gimana ini Kita coba langsung ke bangunan nomor dua aja ya Dan ini kemarin-kemarin itu masih utuh ya atapnya Sekarang sudah pada jatuh Dan kayunya ini kayu mahal men Jati ini men Peninggalan Belanda itu mesti kayunya kayu asli ya Jati asli maksudku Dan ini entah buah apa ini ya Mungkin lanjut aja ke bangunan nomor dua Ini sisa atapnya mungkin ya Yang terbuat dari seng itu Bangunan nomor dua sebelah itu disana Kita gas kesana ya Dan sini masih tetap ada sepandu Calon-calon DPR dulu ini ya Itu mulai retak teman-teman Banyak ilalang disini Wah ada tulisan Harap gitu teman-teman Oke kita lanjut Oke nomor satu sudah tuntas Kita ke bangunan nomor dua Liraran kencing sembarangan tempat Oke siap Oh iya ngomong-ngomong soal Dulunya sejarah bangunan ini Itu peninggalan Belanda asli ya Dibangun di tahun 1911 Dan Waktu Indonesia merdeka kan Belanda itu kan diusir dari Indonesia ya negara kita ya Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan diri Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara Saksama Jadi ini pernah Beralih fungsi menjadi asrama militernya Tentara Republik Indonesia men Dan kita sudah Menuntaskan bangunan nomor satu Sekarang kita ke nomor duanya men Ini agak creepy ya Sudah rimbun gini Dan dari luar itu Tidak kelihatan gitu Wow Dari luar aja Sudah terlihat Kayak Singup ya Ataupun Apa itu bahasa Indonesia Singul Tau deh Mungkin teman-teman ada yang paham Dengan bahasa Indonesia Singup ya Bisa dijelaskan disini ya Masih terjaga Oh disini Atapnya pun masih sama ya Halo Dan mulai masuk sini Mulai terasa Aura-aura merindingnya Ini sore hari Padahal ini ya Atapnya masih Sebagian utuh ya Dan disini mungkin ruang tamunya dulu ya Ini mungkin dulunya kamarnya ya Dan sudah Sudah rimbun kayak gini men Ini kesukaan hewan Apa itu sapi ya Tempun Dan disini atapnya masih utuh loh Kayaknya enaknya ya Explorasi saat terang gini ya Jadi teman-teman bisa lihat Kondisi bangunannya gimana Dan kesermahannya gimana ya Apalagi kalau ditambah double ya Explorasi siang Dan eksplorasi malam Oh keren men Ini aksesnya ke belakang sudah Tak bisa men Wah ini kok bahaya Kok kelihatan bahaya ini ya Kayak mau runtuh ini Ah sikat aja deh Oke Bangunan kedua ini Sudah tuntas Dan kita akan Lanjutkan ke bangunan nomor tiga Lewat sini teman-teman Apa lewat Lewat tempat aja ya Kayaknya lewat sini Gak enak deh Lewat sini aja deh Lewat Dari pintu depan maksudku Eh tapi gue ada akses ya Tapi rimbun banget deh Lewat sana aja deh teman-teman Oke men Oke men Jadi bangunan nomor Yang kedua nya sudah Dan yang sana adalah ujung Bangunan nomor satu Dan ini bangunan nomor tiga Aku paling suka Mutu bangunan ini Jadi entah kenapa Aku lebih Setiap aku kesini Aku lebih tertarik Bangunan yang nomor tiga ini Strukturnya Arsitekturnya Belanda banget men Dan masih utuh juga Kalau isinya Jangan tanya Sudah habis lah ya Kalau Indonesia men Tempat-tempat penggalai Pastilah Isinya gak ada Udah Oke kita lanjut Kenapa ceplok ini Sebentar men Pintunya ceplok Aduh-aduh Kerantapan aku men Dan ini bangunan nomor tiga Bangunan yang Cukup lumayan besar Ini dulunya pernah Infonya ya Dari cerita warga sekitar Pernah dijadikan Ruangan Pengaturan strategi ya Saat Saat zaman Belanda Menduduki wilayah ini Dia itu mengatur Strateginya disini teman-teman Di ruangan tengah ini teman-teman Serem sih Auranya mulai kerasa disini Dan sempat juga Dijadikan ruang pertemuan Aduh kelelah Warga di banget Ruangan pertemuan Rekreasi Apa itu Rekreasi apa-apa Buat warga sekitar ya Coba kita ke Karena kita Ini yang lebih menarik kiri Kita ambil kiri deh Ini ada tulisan Tutup Apa ini Tutup Pintu Udah Apa ini Tau deh Dan ada sandal-sandal disini Disini mulai terasa Auranya men Oke Jadi aku disini mulai Merasakan Suatu energi yang Kayaknya besar banget Bukan aku sok Sok tau Atau pun sok apa ya Bener aku Ini sudah jam 5 Jam 5 Lebih lah ya Sudah mau mendekati Asat maghrib Disini aku mulai Merasakan sangat berinding Jual kambing Kenapa ada poster Jual kambing disini Halo Ini suasana Suri aja Sudah kayak gini ya Aku yang membuka Lokasi pertama dulu Wow Meri Hanya berbekal Senter Kecil Yang 50 ribuan itu Aku masuk sini Nekap malem-malem Mungkin linknya Bisa aku taruh Di atas sini Temen-temen bisa Klik aja nanti ya Tapi Harap dimaklumi ya Kualitas videonya Masih jelek men Kita masuk ke dalam sini men Sebetulnya Kita bisa masuk dari Arah sini men Cuma tadi kan Kayaknya rimun banget ya Jadi kita ambil jalan Lewat depan rumah Ini Oke kita lanjut Ke dalam sana Seharus waspada Kelelawar yang banyak Disini men Hayukon 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 Ini paling malu Seperti yang Kelelawar itu ya Oke kita Sudah berada di dalam Kayaknya Ini ruangan apa Aku gak paham ya Ruangannya kecil sekali Mungkin dulunya Sebagai garasi Mungkin ya Sermen Kelelawarnya itu yang banyak Bikin Hati Merinding Halo kelelawar Misi ya Do it Just Do it Yes you can Waspada serangan Kelelawar Ini bagian belakangnya Rumah ini Aduh Aduh Kelelawarnya banyak Banyak sekali Kaki tanggu Anjir Shit men Kelelawarnya itu Kayak mau gigit gitu loh Nanti aku jadi batman Gimana ini Oke oke kita lanjut Seru men Kalau sore sore gini ya Kita mengganggu Kelelawar yang sudah tidur Jadi belakangnya Ini adalah bangunan nomor 5 Cuman kayaknya Sudah kayak gitu loh men Kita Kita tuntaskan aja Ke bangunan nomor 4 Baru nomor 5 Nanti kita pikirkan Bersama ya Oke Kita agak Ngebut aja Kelawarnya banyak bro Oke Jadi kita lanjutkan ke Area kanan yang Belum tadi kita Jelajahi ya Ini area yang tadi Ruang aula Pertemuannya tadi Teman-teman Oke Suru whatsapp Kembali lagi bersama Kroni di channel Kroni asap Jadi aku kesini Suri-suri hari ini ya Ini sudah jam 5 Lebih Mau Ashan Makhir ya Lebih creepy men Karena kata orang Jawa ya Saat suruh itu Suruh itu Dalam Dalam artian Mau petang ya Mau Menginjak malam Itu horornya Dapet Tapi disini aku hanya Explorasi Seperti itu Suri Suri singkat ya Untuk video Aku suruhkan kepada Timnya Jurnal Risa Jadi semoga Jurnal Risa cocok disini ya Dan lawang akan Kedatangan tamu besar ini Oke kita lanjut aja deh Jadi ini adalah Dulunya Sebuah kurungan Legendaris men Tapi kemarin Temanku kesini Ngerusak ini deh Aku sesalkan itu Sebenarnya Jadi aku beberapa kali Mengantar para tamu-tamu ya Khususnya Yang profesi Explorer ya Di Area ruangan ini Selalu mendapatkan Jackpot men Jackpotnya adalah Penampakan pocong Dari Dalam sangkar ini Teman-teman Dan Ini Sering buka Nutup sendiri Sebentar kita buka aja Biar terang ya Sebelumnya disini ada Enam sih Enam bangunan teman-teman Yang depanku sana Depanku itu ada bangunan Sebenarnya Depanku sana Ada bangunan Cuma kayak gitu Sudah rimun sekali Oke kita lanjutkan Dilihat dari Strukturnya Jendelanya aja Keren loh ya Gede Agak tinggi ya Dan ruangan ini Ruangannya Besar banget Ya Agak besar banget sih Lumayan lah Kita lanjutkan aja Kita sebelah kanan Belum ya Jadi Sebelah sini Teman-teman Itu pernah ada cerita Horor ya Ini bukan cerita Mengada-ngada Loh ya Cerita horor Halo Wah ini bagian dapurnya kok Gelap sekali ya Halo Bagi dapurnya gelap sekali Seperti Banyak penunggunya Men disini men Miss ya Bisa dibuka loh Badan Jadinya terang deh Mampus-mampus Kalau hantu Oke Kalau terang gini kan enak Teman-teman ya Jadi Aku bisa Leluasa Menjelaskan Menjelaskan Dan menerangkan Disini banyak Kayak ada yang nyimpan Banner-banner ya Atau spanduk ya Dan ini kainan dapur Oke Kita lanjutkan cerita tadi Dulu pernah ada Tukang Atau profesi Profesi atau tukang ya Tukang lah Tukang yang Menggarap tol Atau ahli-ahli Bekerja penggarapan tol Saat pembonganan tol Malang Surabaya ya Itu pernah Mencoba Nekat Untuk Permalam disini Permalam di ruangan ini Ini serius aku gak Membohongi Taklian atau Mengada-ngada Dan menakut-nakuti Jadi dulunya Saat ada proyek tol Pembonganan Malang Surabaya Para pekerja Tol itu Mencoba Menginap Di Bangunan Nomor Tiga ini Dan dia Tidurnya Di sebelah sini Jumlahnya Kurang lebih Ada sepuluhan Orang ya Dan Tiba-tiba Tengah malam Mereka itu Dikejutkan dengan Sosok penampakan Kondruo men Di Tengahku ini Di depanku yang aku Sosok senter ini Berdiri hitam Besar banget Sampai lebih dari Sampai lebih tinggi Dari Bindu ini Dan Mereka pun Akhirnya lari Terbiri-biri semua ya Jadi bukan Satu dua orang aja yang Melihat itu Jadi banyak ya Oke aku buka Jendelanya Biar gak singgup ya Biar dia Terang Kalau kalian gak terima Aku mohon maaf Oke kita lanjutkan Jadi aku barusan Membuka jendela ini Dan depanku itu Adalah bangunan Nomor empat Yang Pernah dulu juga Difungsikan sebagai Bus case mask Atau rumah sakit Pembantu dan perawat Para pasukan Belanda Di saat cedera Oke kita lanjutkan Tadi yang cerita Soal hantu Hantu Gundrubo ya Jadi Saat mereka Lihat penampakan itu Mereka lari Terbirit-birit teman-teman Dan ini Ada masih bekas topinya Ini sebagai bukti ya Kemarin sih Ada baju Berwarna ungu Cuman aku gak tau Sekarang kok hilang Hello Atapnya disini Masih bagus ya Daripada bangunan yang Sebelah sana tadi Yang nomor satu Dan dua ya Bukan enak Kalau terangkan ya Gak seperti tadi Kita lanjutkan ke Bangunan nomor empat Yang dulunya Itu berfungsi sebagai Bus case mask ya Kayunya ini masih utuh ya Padahal sudah berpuluh-puluh tahun Lokasi ini terpenggalemin Bangunan Belanda Mesti teruji men Gak seperti bangunan Kita yang sekarang-sekarang ya Tapi sekarang lebih canggih juga sih Ada apa itu Gavalum ya Oke bangunan nomor satu Dua Dan tiga ini Sudah kelar Kita lanjut ke Bangunan nomor empat Yang Infonya Pernah dijadikan sebagai Bus case mask Belanda ya Saat Belanda menuduki Indonesia dulu men Cuman Ini Maksudnya agak bodoh perjuangan Karena Ini apa itu Kalau ngeran itu Tebon ya Atau Rumput gajah Ini sangat Sangat apa itu Apa sih Bosok landep Bosok Bahasa Indonesia nya Landep itu Sangat tajam Sangat tajam Astagfir Sangat tajam ya Bisa menyayat kulit ini men Bangunan ke Tiga sudah kelar Dan bangunan empat ini Aduh Terpaksa Kita harus pakai Terpaksa Kita harus menggunakan Pisau teman-teman Pisau ya Untuk membuka akses ini Aku pakai jaket ya Tadi Karena aku tidak pakai jaket Ini pakai jaket aku Lebih ruang Jadi pisau ini Aku fungsi kan bukan untuk yang Hal-hal negatif ya Aku fungsi kan untuk sebagai Membuka Lahan kayak gini ya Jadi fungsinya itu Untuk Membapati Suket-suket ini Oke ya Jangan Jangan Isip aja Kalau Keberatan teman-teman Oke kan Terbuka kan Aksesnya kan Keren kan Permuntal pisau men Tapi jangan diru ini Di rumah ya Pisau bukan untuk Sembarangan men Oke Oke Sampailah Aku Di bangunan nomor 4 Teman-teman Aku pernah punya Pengalaman buruk Di sini Saat aku Membuka lokasi ini Dengan bermodalkan Center SWAT Sebentar Aku menggos Dengan bermodalkan Center SWAT Aku nekat Explorasi lokasi ini Men Dan Akhirnya apa Aku Aku entah Halu Tapi yang Pastinya bukan Halu men Aku dikejutkan Sosok penampakan Pocong Itu di bangunan Nomor 4 sini men Tempatnya di tengah-tengah Bangunan ini Itu tadi Cendela yang kita Buka dari dalam ya Jadi aku Saat eksplorasi Bangunan ini Aku lihat Pocong men Berdiri di sini men Pertama Dia mau keluar itu Bau bangke Menyengat sekali men Dan akhirnya apa Dia itu Intip-intip di Depanku ini Jadi saya sudah Kesini teman-teman Ini bangunan yang ketiga Dan ini yang Yang keempat Halo 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 Oke lanjutlah Kita masuk ke Area Bangunan nomor 4 ini Dan di sini Entah mengapa Itu lantainya Selalu bersih Padahal tidak ada Orang Yang pernah Masuk area sini Hanya tukang Cari rumput saja Dan Aku jamin Tidak berani Sampai masuk-masuk Kesini Persis Kalian Dalam artian itu Sampah-sampahnya Minim sekali Dan ini adalah Bagian Ruang tamunya Ini kalau Atapnya masih Bagus Keren Masih Bermotif Sebetulnya bisa Lewat depan Tapi lebih Menyiksa lagi Band rumputnya Lebih tinggi-tinggi Eh Kita lanjutkan Dan aku Sampai sekarang Setiap masuk Bangunan ini Merindingnya Minta ampun Serius Aku tidak mengadah-ngadah Aku setiap masuk Bangunan nomor 4 ini Merinding banget Serius Halo Jendelanya ini Masih utuh ya Masih bagus Anybody here Tidak bisa dibuka Tidak bisa Bisa kalau ini Jadi aku Aku akan bukain Semua jendela-jendela Dalam area ini Biar Terlihat Terang Kita lanjutkan Setiap aku Masuk Bangunan ini Itu Merindingnya Minta ampun Serius Ini mungkin Dulu nya adalah Ruang perawatan Ini adalah Kamar mandi Kamar mandinya Sudah kayak gini Tapi ada Bungkus multo Dan Pep Soden Ngeri men Ngeri Benar Serius Dan Bisa menguak Bisa menguak Sebuah Cerita-cerita Koib yang ada disini Dan disini Pernah juga dijadikan Ruang tahanan Ini adalah ruang penyiksaan Aku serius Gak mengadang-adang Ini cerita dari Para orang-orang tua Yang ada disekitar Area ini Auranya sudah Mesti aku Kelaklah Aku kaget aku Ya Allah Aku kalau kelelawar Kaget men Kenapa Padahal mereka gak bisa Nggigit loh ya Hanya di film-film aja Siet men Oke Disini adalah Bak Penambungan akhir Dan untuk menyiksa parah Tahanan dulu Sebenarnya Kita cek dulu Ada kelelawar gak Jadi tahanan Khususnya dari warga kita Dari Ras kita Indonesia Aduh negara kita Indonesia Warga negara kita Indonesia Itu di Intrograsi Dan di Celup-celupkan dalam air ini Dalam bak ini Oke lanjut Aku kaget Mesti kelelawar Babi Dan ini kamar malinya Kayaknya paling serem Auranya sudah jahat disini Oh jahat Kamar malinya Paling serem Itu yang sini Dan itu adalah bangunan yang Tadi aku jelaskan Dari arah sana Ini bangunan yang pernah Dijadikan Ruang tahanan Ruang penyiksaan Dan juga Sekaligus dulu Saat Lokasi ini Diambil oleh TNI Para prajurit yang Yang nakal Yang sering melanggar Aturan itu Ih Kayak ada apa tadi Shit man Yang melanggar aturan Itu Distrap Atau di Dikasih pelajaran Ditaruh di Ruangan depan ini Siri sini Aku dapat cerita ini Dari Mantan salah satu Prajurit yang sudah Pensiun men Atau sudah Purnawirawan Oke kita lanjutkan Wah Explorasi siang men Eh Explorasi siang Explorasi suri Sangat menantang adrenalin Apalagi Jamnya sudah Mau surup ya Sudah mau Sudah mau Apa itu Maghrib ya Aku lihat Belawar dari sana Tadi Aku Mampusin kau Hei Anjir lu Tabrak aja Semua itu Tabrak terus Tapi ini ada Seperti bekas Pindunya Ditutup separuh Mampus kau Nabrak terus Tabrak terus Keluar deh dia Lagian sih Ngapain kamu Diam diri disini Padahal aku Yang ngisur dia Yang Krecokin dia Oke Jadi di depanku Adalah Cendela yang kita buka tadi Kayaknya kita tutup aja deh ya Sepertinya kurang elok Kalau Cendela ini dibuka Oke Oke teman-teman Jadi Kayaknya usai sudah deh Explorasinya Kita closing disini Di area sini aja ya Lebih menarik Itu gimana men Apa kita biarkan terbuka aja ya Biar Aura-aura jahat itu menghilang Oke Oke kita closing disini Oke teman-teman Jadi Usai sudah video eksplorasi Usai sudah video eksplorasi Saat sore hari ini Di sebuah lokasi Kem Militer Belanda ya Jadi Informasi itu Yang aku dapatkan Soal tentang Dulunya Ini adalah Kem Militer Belanda Itu bisa dikatakan Benar Karena Beberapa warga disini Dan para orang-orang tua dulu Yang Mengalami Masa-masa Bangunan ini masih ada Eh Masa-masa pasukan Belanda Masih menjajah di lokasi ini Itu disini Dijadikan sebagai Pusat Untuk Mengatur Pusat untuk Mengatur strategi Menyerang Kota Malang Jadi disini ini Dan bangunan yang Disini aku berdiri ini Adalah bekas Bukesmas Bukesmas untuk Merawat Pasukan Belanda Yang sedang terluka Maupun Sakit Jadi Walaupun Di saat Sore hari Itu Auranya sangat Hmm Bisa aku katakan Berinding Benar ini Berinding Aku sampai Kulukuduku sampai Berinding semua Ini adalah Sebuah video Pembeda Video Untuk Biar gak bosen Dan menonton Jadi aku ambil Saat sore hari Begini Dan sekaligus Untuk survei Lokasi Shooting Jurnal Risa Nanti Bulan Maret Jadi ini Sebagai video Apa ya Presentasi Aku gak tau Mau apa enggak Kalau Lokasinya Kayak gini Ribun Ya Mungkin lah Sekian dulu Mungkin Bila Mana ada Salah kata Kekliruan informasi Ataupun Apapun itu Aku Mohon maaf Yang seberbesarnya Karena disini Aku hanya Explorasi Tidak ada Maksud lain Dan tidak ada Maksud untuk Menakut-menakuti Oke Sampai jumpa Di video Berikutnya Di video Explorasi Berikutnya Ketempat-tempat Penggalai See you in next time My video Explorasi Dan jangan lupa Yang belum subscribe Tekan tombol Subscribenya Karena itu Sebagai Semangatku Untuk Explorasi Ketempat-tempat Penggalai Oke Thank you Bye Sampai jumpa